Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu di tengah pandemi virus corona yang mau wabah di mana-mana ini Ini gila sih kejadian ini Terjadi di mana-mana Baik itu di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, semuanya kena By the way, sebelum beranjak kemana-mana, gue mau memperkenalkan diri Nama gue Dipo Di belakang gue, istri gue namanya Niken Kita merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura Di video kali ini, kita bersama mau menceritakan Bagaimana pengalaman kita menghadapi pandemi COVID-19 ini Check it out Oke, pertama-tama gue mau infoin ke kalian Berapa banyak orang di Singapura yang terdampak akibat pandemi ini Jadi ketika video ini dibuat Yang gue baca ada sekitar 550 orang yang terinfeksi virus ini di Singapura Terus juga 155 orang itu sudah sembuh Dan ada 2 orang yang meninggal dunia akibat virus ini Nah dari jumlah tersebut Ternyata ada sebanyak 25 WNI yang terinfeksi virus ini Dari ke-25 orang tersebut 23 itu sampai saat ini masih dirawat Satu dinyatakan sudah sembuh Dan satu WNI lainnya itu meninggal dunia Nah, mengenai pengalaman gue ini sebenarnya ini panjang Jadi gue kilas balik dulu Jadi kasus COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Singapura Itu pada tanggal 23 Januari Saat itu satu orang warga dari Cina Positif terinfeksi virus Corona ini Lalu segera pada tanggal 1 Februari itu Pemerintah langsung memblokir Harus masuk dan transit Bagi pengunjung yang baru melakukan perjalanan ke Cina Saat itu sih gue masih santai Ada pemberlakuan itu Dan gue juga belum tahu apa-apa sama istri gue juga Lalu deh kita mulai waspada itu pada tanggal 7 Februari tahun 2020 Kenapa kita mulai waspada? Karena pada saat itu pula pada hari itu pula Pemerintah Singapura mulai menaikkan status wabah virus Corona ini ke Orange Artinya itu pemerintah Singapura mulai waspada terhadap virus ini juga Karena pada saat itu ada sebanyak 33 orang yang terinfeksi virus Corona di Singapura Nah, pada hari itu pula juga panic buying terjadi di sini Jadi gue sama istri itu mulai kebingungan Ini kita harus belanja atau enggak gitu Karena kayak di Mustafa Center dan beberapa tempat yang menjual bahan makanan itu penuh orang-orang Antrian itu panjang dan orang itu sekalinya ngebeli itu banyak banget Akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh santai aja dulu kali ya Nanti kita bisa belanja di lain hari gitu Dan terbukti nyatanya pada sampai saat ini untuk kayak sembako itu mudah-mudah aja sih kita ngedapetinnya Dan harga juga tidak ada yang berubah Di sini menurut gue yang sulit gue dan istri gue temuin itu masker Sudah berbulan-bulan kita nyari gak ketemu juga mungkin karena kita kurang gaul atau gimana Tapi kita ke beberapa guardian itu kayak selalu out of stock Kita juga sempat kelimpungan Tapi itu juga gak penting sih karena Kalau misalnya kita dapet informasi dari pemerintah Singapura maupun pemerintah Indonesia Itu memberikan informasi bahwa masker itu digunakan ketika kita sedang mengalami penyakit aja Jadi kita nyarinya juga kalau iseng-iseng aja Tapi kalau untuk kayak disinfektan kayak hand sanitizer kayak sabun untuk cuci tangan itu mudah banget didapetinnya di sini Dan harganya tuh gak mahal-mahal banget Ya biasa aja standar gitu Terus juga ternyata akhirnya saya juga nemuin masker sih Saya dapet masker Di iseng-iseng juga nemuinnya Di sekitar Lucky Plaza gitu ada toko yang ngejual masker yaudah kita beli aja Nah cerita apalagi ya Cerita ini dulu deh pengalaman saya waktu ke rumah sakit Jadi ini ceritanya menarik sih Sekitar 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ya Gue sama istri gue ke Bali ada urusan Nah pulang dari Bali itu Kita bareng-bareng ngalamin sakit yang serupa Sakitnya itu simptomnya kayak Covid-19 gitu Apa? Ngepilek Sakit tenggorokan Tapi kita gak demam Gak Gak juga panas Gak demam dan juga gak Apa bui? Gak susah nafas Jadi masih nyantai gitu sih Akhirnya kita pergilah ke salah satu rumah sakit Rumah sakit gede sih Gue gak perlu nyebut namanya Kita masuk Karena kita parno gitu Oh iya sebelumnya gue mau ceritain dulu Sebelum gue ke rumah sakit Jadi gue ke Ke klinik dulu Ke klinik deket apartemen Kita disitu juga Parno karena Tepatnya udah penuh banget orang sakit Banyak orang sakit gitu Terus Ini lucu sih Jadi ketika kita ngantri Terus ada satu kakek-kakek gitu Pake masker Terus dia Pas ditanya Ngelakuin perjalanan gak? Iya Gue ngelakuin perjalanan kayak tali Gitu Terus Istri gue ngasih tau Ini dari tali nih Si kakek-kakeknya Yaudah deh Terus udah santai aja sih Santai Duduk depan aja Biar gak kena udara Gue bilang kayak gitu Eh biar kena udara Segar jadi nyantai gitu Setelah itu eh kakek-kakeknya keluar Kakek-kakeknya keluar Terus batuk-batuk yang Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Habis itu kita kabur Karena Parno banget nih Jangan-jangan Menyebar ke kita Kita kabur Kemudian sore harinya Kita memutuskan Untuk pergi ke rumah sakit Nah Ketika pergi ke rumah sakit Kita langsung Ke IGD Nah ketika Ke IGD Sama juga Para orang juga menanyakan Symptom selu apa aja ya Gue ngalamin Sakit menggorokan nih Gue batuk Gue pilek Panas gak? Enggak Nah saat itu pula mereka langsung Ngasih kita masker Karena kita saat itu gak punya masker Terus kita kayak dibawa ke Sebuah ruangan, ruang tunggu gitu Yang udah kursinya kepisah-pisah jarak Satu meter gitu Lalu Saat itu saya Sedikit parno juga sih Saya dan gue dan istri itu Rada parno juga Parno dikarenakan wajah-wajah kita diangkut nih Karena ada satu orang itu nenek-nenek Ikut nunggu disitu juga Masuk ke dalam gak keluar-keluar gitu Masuk ke dalam keruangan dokter gak keluar-keluar Nah Yaudah deh karena istri gue saat itu lagi hamil Gue memutuskan Untuk membeli makanan Pada saat itu Ketika gue mau keluar Petugas disana nahan Lo gak boleh keluar Lo gak boleh balik ke rumah Karena ini semua di data Udah kita data lo harus nunggu disini Ini tanggung jawab rumah sakit Lo pokoknya gak boleh kemana-mana Yaudah Terus gimana dong Karena ini kan Istri gue lagi mual-mualnya gitu Ketika lagi hamil Jadi kayaknya butuh Asupan makanan yang masuk Yaudah deh Dia akhirnya ngasih Gue kelonggaran Nah gue boleh Membeli makanan Di areal rumah sakit Setelah itu gue beli makanan Gue balik lagi Istri gue udah di dalam Gue akhirnya kena omel Gue kena omel karena lo ngapain Terkeliaran Lo masuk lah ke dalam Segera gitu Saat itu handphone gue matiin Karena baterai udah 20% Gue takutnya gue sama istri gue nih Kayaknya masuk ke dalam Maksudnya Kayaknya ini positif nih Gue mikirnya kayak gitu aja sih Tapi untungnya sih enggak Untungnya enggak Akhirnya kita dikasih obat Terus pulang Setelah pulang Kita langsung mengisolasi diri kita di rumah Selama hampir kira-kira seminggu Kalau enggak salah Karena setelah itu kita mesti Ke rumah sakit Karena istri saya itu lagi hamil Jadi mau enggak mau Pada hari Senin itu Gue sama istri harus ke rumah sakit lagi Ini ke rumah sakit yang berbeda ya Jadi kayaknya ke setiap rumah sakit di Singapura itu Lo tetap harus dicek gitu Dicek suhu tubuhnya Di data Di data diri lo Sama di data ada symptoms Ada symptoms apa enggak gitu Nah pada saat itu Ketika gue Lagi ke rumah sakit Tersebut Sama istri gue Gue dan istri itu Masih batuk Jadi kita menulisnya bahwa Kita itu masih batuk gitu Nah pada saat itu pula Kita enggak boleh masuk ke rumah sakit Jadi rumah sakit di Singapura itu Ketat banget gitu Untuk pengawasan mengenai COVID-19 ini Kita itu langsung dibawa ke IGD lagi Meski kita ngomong bahwa Sebelumnya itu Seminggu sebelumnya itu Kita sudah Ke rumah sakit Dicek bahwa Diri kita itu berdua Enggak kena COVID-19 Tapi tetap mereka bersikukuh Bahwa Lo berdua mesti kita cek gitu Karena masih ada batuk Nah kita pun ke Yang mau enggak mau kita Ya Ngikut aja Ngikutin peraturan Dan kita dicek lagi Dikasih obat lagi Dengan Obat yang berbeda Yang pasti sih Lalu Kita tetap dinyatakan bahwa Alhamdulillahnya Enggak terpapar Corona Tapi lo tetap harus minum obatnya Dan saat itu Kita benar-benar gagal Enggak bisa masuk rumah sakit Enggak bisa Istri gue Enggak bisa ngecek Gimana perkembangan Kandungannya Karena kan saat itu Kita masih batuk Akhirnya kita pulang kembali Nah itu cerita yang di rumah sakit Lalu ada cerita lainnya lagi sih Jadi Kejadian ini Empat hari yang lalu Empat hari yang lalu Kita diinformasikan oleh Pihak pengelola apartemen Bahwa Ada dua Penghuni yang terpapar Virus Corona Jadi saat itu pula Kita langsung Mengambil banyak tindakan Salah satunya tuh Setiap Kalau balik itu Gue pasti Ganti baju Mandi Cuci tangan Itu pasti gue lakukan Dan Untungnya sih Pihak Pengelola apartemen Juga melakukan Tindakan preventif sih Mereka langsung Menutup semua Fasilitas Umum Ke lapangan basket Lapangan bermain Itu ditutup selama Dua minggu Jadi itu gak boleh Digunain oleh penghuni Tindakannya cepat banget sih Tapi ya Jadinya ya Kita gak bisa Gunain Fasilitas umum sih Jadi kita juga Gak bisa olahraga Jadi saat ini ya Ya di rumah aja Di rumah Nonton TV Mengerjakan pekerjaan Keluar juga Kadang nyari makan Gak sejauh ini sih Seperti itu Namun sih untungnya Buat gue Dan istri yang tinggal Di sini Baik itu pihak swasta Maupun Pemerintah Singapura itu Melakukan Respon terhadap Penanggulangan Pandemi Covid-19 ini Benar-benar Luar biasa sih Menurut Gue pribadi Itu kayak Pada tanggal 7 Februari Ketika Pemerintah Singapura itu Menetapkan Statusnya Menjadi Orange Itu benar-benar Setelahnya itu Gedung-gedung itu Semuanya Ada pemeriksaan suhu Semuanya di data Rumah sakit juga di data Terus juga Penyediaan hand sanitizer Di tempat umum itu Ada Dimana-mana Di MRT juga ada Semuanya disediakan Kayaknya semuanya Serba cepat Selain itu juga sih Untungnya KBRI Singapura itu Informatif banget Jadi gue Mba setiap hari itu Nge-check Facebooknya Jadi Mereka itu selalu Masih informasi Terkait Jumlah Terkait Informasi lain Baik itu Mengenai Perkembangan Virus Covid-19 Di Singapura Dan juga Mereka juga Nginformasiin Banyak hal sih Disana Gue dapet informasi Lumayan banyak Di Apa Di Facebooknya KBRI Singapura Mengenai Kedepannya sih Dalam menghadapi Pandemi Corona ini Yang pasti Gue akan terus Nge-update informasi sih Karena Melalui informasi itu Kita dapet Berbagai macam hal Berbagai macam pengetahuan Jadi dengan pengetahuan Juga kita akan Hidup akan lebih Baik-baik aja Gitu Selain itu juga Yang pasti juga Kita harus Mengikuti arahan Dari pemerintah Setempat Karena kayak Saat ini Pemerintah Singapura Itu sedang Mengetatkan Social distancing Jadi kayak Di beberapa tempat Khususnya di Public space Itu Beberapa pelarangan Sudah dilakukan Seperti kayak Tempat Berkumpul Kayak Sinema Bioskop kayak gitu Sudah ditutup Lalu juga kayak Tempat-tempat hiburan Juga Sudah ditutup Lalu di Berapa tempat Seperti di Restoran Juga sudah Mulai di Berlakukan Jadi kayak Misalnya ada Meja itu Mejanya Mesti di Beri jarak Sekitar Satu meter Atau jika Misalnya ada Bangku melingkar Itu Salah satu Bangku yang Berdekatan Itu di Beri Tanda X Dengan Serotip Agar Terjadinya Jarak Antara Pengunjung Satu Dengan Pengunjung Yang lainnya Nah sejauh itu Itu aja yang gue Dapat Informasinya Gue sendiri sih Saat ini ya Tetap Stay di rumah Tetap menjaga Kesehatan Terus Olahraga Apa yang gue bisa Makan makanan Sehat Sesekali keluar Jika diperlukan Kayak Gue sama istri gue Ke pasar Atau Hanya sekedar Jalan gitu Buat ngelompengin kaki Di sekitar apartemen Dan pasti Melakukan hal Yang membuat Dia dulu bahagia Itu sih Yang terutama